Ya selamat pagi teman-teman ini adalah monyet bayi ya umurnya sekitar 3 bulan hewan primata ini dia kalau pengennya selalu ingin ditemani atau disentuh ya jadi gak mau sendiri kalau sendiri dia gini meronta-ronta seperti ini nangis ya sebenarnya nangis cuma kan monyet itu nangis yang pasti tidak ada air mata gak seperti manusia ya meronta berguling-guling persis kayak kalau zaman kita kecil tahun 60an nah ini nangisnya begini berguling-guling anak-anak di daerah-daerah marginal ya pada tahun 60 beda dengan anak sekarang generasi Z ini sejahtera ya Nah ini setelah disentuh baru dia tenang lihat ya ya nyaman sekali setelah di hanya dipegang banget tangannya kalau nggak tangan badan atau kepalanya tenang lihat lihat itu setelah dia lepas reaksinya lihat disentuh ya dia tenang lagi jadi inilah hewan ini ya saking sudah dari saya ambil sekarang di umurnya tiga bulan nih rekan-rekan saya ambil dari umur masih dua minggu ya jadi saking dekat jadi pembawaannya begini nih kelihatannya nih manja jadi manja dia manja tuh lihat ya reaksinya kan jadi kalau mungkin kalau manusia ngomong gimana ya kalau bisa bicara ya bisa bicara eh eh usapin gua mungkin-mungkin ya kalau manusia kalau dia bisa bicara nih kalau monyet ini bisa-bisa ngomong ya jadi marah kalau dilepas marah nambak tuh lihat ya rekan-rekan lihat anteng sekali tenang sekali waktu kita usap tangannya atau kepalanya nah lihat ya Nah ini nah kita lepas ya Nah kita lepas tuh reaksinya begitu reaksinya begitu namuk ya itu nah ini kita sekarang kita keluarinnya kita keluarin nah rekan-rekan lihat kita setelah kita keluarin ya kita usap kalau monyet itu eh bukan badannya atau kepalanya yang bikin dia nyaman dan tenang tetapi batang hidungnya nah lihat rekan-rekan lihatnya nah setelah kita usap batang hidungnya eh anak-anak monyet ini ya baby ini ya bimu jadi tenang tenang dan kadang-kadang tidur tertidur setelah batang hidungnya yang kita kita usap kita usap jadi tidur dia tenang selalu nyaman jadi dia merasa nyaman nah rekan-rekan bisa lihat ya Nah itu perhatikan tadi ya nyaman sekali tenang kadang-kadang kasihan kita nih ini kan binatang hewan ya tapi kalau lihat anatominya kan mirip-mirip manusia ya mirip cuma ada ekor dan blablala gitu ya tapi hampir-hampir mirip cara berdiri ya jadi kasihan kadang-kadang kesel kalau udah dia cerewet-rewel tapi kalau lihat dia begini kasihan sayang kita saya ini kan sayang sama hewan-hewan begini nih khususnya primata ya bukan primata nih yang lihat itu ya rekan-rekan dia tenang sekali dia setelah di batang hidung hidung itu diusap-usap tertidur ya tidur nah dua dilepas gugah lagi tergugah lagi nah itu ya dipegang lagi batang hidungnya tenang-tenang lagi dia jong-jong jempling itu jom-jom tenang sarganya kalau terus-terus-terus dan tidur sendiri buka lagi matanya kalau dilepas jadi memang kepalanya ini juga dia senang kalau disap badannya tapi yang paling dia senang itu batang hidungnya kalau diusap itu lihat ya rekan-rekan ini sebagai apa ya juga pengetahuan kita tentang bayi-bayi monyet saya ini kan udah udah pensiun ya jadi udah nggak ada kerjaan jadi ini kita lihat perkembangan lihat ciri-ciri karakter-karakter ini baby monyet ini nah ini rekan-rekan nah dia setelah itu dia masukin lagi ya dia itu rekan-rekan lihat ya pokoknya kalau dipegang diusap disentuh nah dia nyaman tenang sekali ya terima kasih terima kasih terima kasih